dan sampai sekarang katanya disini ada pohon yang masih ditemukan bekas paku-paku yang udah lama banget sampai yang masih baru jadi di zaman modern seperti sekarang itu masih ada aja orang yang melakukan proses ritual tersebut lihat tuh pohonnya tuh yang warnanya putih beda-beda itu yang paling yang paling tua bil itu soalnya udah dilarang no entry mana tulisannya mana tulisannya no entry yang tulisannya itu kan artinya no entry sumpah gue masih penasaran banget cuman sebenarnya kalau kita mau nekat kita bisa naik ke atas yang tadi no entry kan beneran deh asal nggak ketahuan orang cuma masalah ada kamera apa enggak oh oh coba saya lihat dulu hai 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 oh maaf baik aja om keknya beningan lu cek atas tinggi apakah itu tak Gaget boleh enggak nanti taruh kasih tanda jika ini harusnya tinggi ya nanti dicek sama om no cek dulu ya naik dulu aja dan bentuknya apakah seberi tempel-tempel lagi atau Oh ya udah aku naik ya siap aman 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 cuman sini cuman sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau pohon kan kalau hidup itu kan apalagi sudah hidup tahun-tahun kan berarti dia puluhan ratusan tahun kan berarti dia memiliki energi yang sangat besar sekali ya. Jadi kayak pada saat itu dipatokkan ke pohon gitu kan jadi bisa mengatau deh ada hubungannya atau gimana? Tidak, sebenarnya pohon ini ya pohon mas tapi dipakai untuk tempat mereka, untuk unian. Sebenarnya bukan pohonnya yang mengirim tapi sosok yang mengingapi pohon itu, itu yang nanti akan menjadi kurir. Sebenarnya dipatokan ini kan memasukkan dimensi asral sebenarnya. Karena pohon hanya menjadi medianisasi, menjadi media. Berarti hanya bisa pohon apa aja dong? Sebenarnya bisa apa aja. Karena harusnya kayak ini nih, ini kan pohon dikeramatkan nih. Ini tuh aneh loh bentuknya loh mas. Iya. Jadi dia batang tapi ada batang-batang kecil di bawahnya. Terus di atas bercabang lagi gitu. Iya. Ini yang keramat paling tua sih mas. Tapi memang dulu sebelum kuil ini dibangun, masih ada beberapa pohon-pohon lagi di sini. Dan hampir sama. Kalau yang di atas tadi kurang lebihnya pinus paling banyak. Iya. Tapi tidak semua pohon itu bisa dipergunakan. Hanya pohon-pohon tertentu yang dia dihinggapi. Dihinggapi energi asral dan yang mau mengirimkan itu mas. Karena tidak semua monok asral ini mau mengirimkan. Jadi ada pohon-pohon favorit menurut saya. Coba langsung kita bilang lagi. Ini? Ini hampir sama seperti yang tadi mas. Ini yang Om Hao bilang lebih tua dari yang pertama. Iya, iya bener sepertinya. Dan kalau sebenarnya ini kan perlambang mas. Dari akar itu alam rahim. Lahir, menjalani hidup. Dan ini setelah meninggal. Maik-maik mas. Tapi ini sudah beberapa kali dipangkas ini mas. Iya, iya. Iya, yang bawah. Yang bawah. Ini pohonnya masih hidup. Dan karena musim gugur jadi meranggas. Oke, iya. Tapi kita ke Babu Tarin. Sepertinya ada petunjuk. Jadi gue sama Om Hao lagi nyari pohon yang ada paku-nya atau bekas paku-nya. Baru nemu tadi satu pohon yang masih ada yang ada bekas paku-nya tadi ada satu pohon. Ada beberapa bekas tapi kayaknya emang udah dicabut si paku-paku-nya gitu. Itu juga ada beberapa yang udah ditebeng soalnya mas. Itu kelihatan pak. Sudah menganah. Tapi kalau misalnya udah dipaku tuh menjebret gitu kan. Terus udah berhasil orang yang dihituin dikirim mati gitu ya. Terus apa yang terjadi sama dia? Yang pengirimnya? Biasanya nanti selap beberapa tahun tuh mas. Baru kayak ada tagihan gitu. Oh tagihan. Bilnya baru keluar. Tapi kalau paku yang tidak, yang masih tertinggal ya. Entah itu masih tertancap ataupun dicabut dari pohonnya atau apa itu yang gagal sebenarnya. Karena kalau berhasil terkirim itu berarti paku-nya sudah didadah malam. Jadi kan kita masukin koin gitu loh mas. Masukin koin kalau ditolak kan dia kembali ya. Oh oke oke. Tapi bekas tagutannya, bekas tukangnya itu masih ada. Ancapannya. Ya 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 ya. Eh ini apaan? Masana mas? Ini boleh gak tuh? Boleh. Boleh. Bukan 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 paku. Pauunya itu tinggi seolah tidak lihat. Cik ngantin ya. Cik ngantin ya. Cik ngantin ya. 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 Oh ini buat pasangan. Pasangan. Terima kasih telah menonton! 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 memasihkan pikiran kita itu bisa istilahnya ambience-nya ikut ngangkat seperti uap tapi ion elektrik lah setelahnya ke langit seperti itu bisa mengimbangi eh tadi kita nemu itu loh pohon bolong bukas paku di situ tuh pohon yang sana oh iya tapi udah dipotong ya pakunya udah cobut ini berarti setiap waktu dibersihin kali ya setiap waktu dibersihin kan dibuang apa dibakar didoain dulu sama yang jaga langsung dibakar bisa bikin begitu segera ya kita lihat ya wish-nya billy christian hahaha lama banget dia lagi kayaknya dia bener-bener penuh mengumpulkan energi ngintip-ngintip pakai bahasa apa dia nulisnya kalau dia pakai bahasa jawa kuno jangan beresuara jangan beresuara ngintip-ngintip kita cut gitu pakai bahasa jepang nulisnya jemahan yang ini ini nama saya nama dia ini ya pakai terjemahan sih saya cari kandinya soalnya ini kan hau-hau eh teman-teman udah pada tau kan namanya belum belum saya tarah saya akan namanya ini namanya S tapi kan ada depannya dan nama depannya aku tau depannya A calonen depannya A ada deh ayu-ayu tapi gini sih bill maksudnya tempat kalau memang ada kejadian tragis atau trauma ataupun yang ini sering tertutup sama energi yang pada akhirnya ditumpuk-tumpuk istilahnya positif walaupun sebenarnya kalau kita diging terus sebenarnya ada kejadian kayak gitu loh kayaknya silahkan kita mendatangkan lokasi-lokasinya yang kastil kuil ayo ya udah dilipat dengan penuh yakinan tuh didoakan nggak sih nggak ya ya udah tulis nanti pas nyakut ini tulis sendiri ya udah dilipat hehehe ini oh ini lipat lama ya doang lagi baru-baru dilipat jadi kecil gitu jadi lonjong ya ini panjang lagi 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 iya pilih mana tempatnya mana ya sini aja dekat naga tuh pilih dekat naga aja tak ikatnya yang kencang biar itu namanya batu perahu batu perahu Mas dulu di daerah ini ditemukan itu di pas digali jadi pas ada penggalian ditemukan batu perahu ini karena secara energi dan mitosnya bahwasannya batu perahu ini terlambang dari tiga unsur jadi Tuhan manusia dan alamnya dan juga kaya ini sih mas nambang pernikahan juga kelanggenan karena kan ada sepasang orang yang waktu itu bersampan di sini itu seperti untuk menyusuri jadi ini adalah seperti batera rumah tangga gitu oke dan ya ini yang kadang orang menulis apa ya keinginan nanti dengan pasangannya seperti apa terbawa dari sini terbawa dari sugesti batu itu itu memberikan informasinya tapi aku nontonnya di sini tuh di covering ya ini ada paku tapi pakunya disini modelnya itu kayak gini loh mas aku pakunya tapi tadi contohnya yang yang tapi ini bukan ya guys sebagai ini aja contoh misalkan pemasangannya itu separuh gini jadi enggak enggak bisa penuh itu enggak enggak dipakukan semua full gitu ini mana ini yang kanan tulunya belum kan nggak boleh ngeliatin mana kelihatan Oh itu itu bukannya rayap itu gede banget yang bolong cuman satu di tengah situ juga ada sianya pohonnya makanya dipotong ya ini jenis pinus juga kamu tadi pada ngelewatin sini kalian Iya tuh kamu break the rules habis enggak ada enggak nemu ada talinya nggak nemu hiduran aku dimarahin mulu ya kan nyanya lagi hamil enggak waktu lagi gak hamil juga dilarang-larang eh habis tuh kan nggak papanya pertanyaan dulu Oh iya Oh banyak beneran ini bukan binatang ini bukan bukan dari animal nih nih yang ini Oh iya gede ini segede raku baja itu tinggalnya kok diambil sih copot sendiri kulitnya itu beda ini copot sendiri udah lapok ini nih nih bawah ini bawah banyaknya udah ya ya ini barengan Bilih Hai nyumbak bolong-bolong banyak kayak di bor ini barengan ini biasanya kalau bolong malah yang berhasil yang terkirim itu malah berhasil terkirim Mas yang bolong gitu atau bahwa ada tiga tapi simetris di akar data ambilin gambarnya ada tiga tiga empat tadi itu simetris gitu satu urutan di bagian sana soalnya orang kan untuk melakukan ritual itu kan dia harus pakai baju putih pakai makeup jadi kalau mau kita melakukan itu kita harus jam 1 sampai jam 3 pagi terus kita mukanya diputihin terus bibirnya merah rambutnya dicucir-kucir bajunya serba putih baru disitu setiap hari selama tujuh hari kita harus melakukan ritual itu jadi posisinya dia pasti dibalik pohon di balik pohon gitu selamat menikmati iya apaan bisa itu mau bikin evidence aku bawa pulang ini ke indonesia ternyata memang energi besar aku yang mau nyerep iya nyanyang ambil kan dia coba sendiri gak boleh di ambil dan macam-macam ini datang tanganku itu apa? waktu ngambil pohon tadi kan buat pembuktian waktu ngambil pohon tadi enggak setelah ini pembuktian jadi maksudnya beberapa benda hidup itu memang memiliki energi yang besar dan ini memang sangat tua sekali sebenarnya ini pohon yang bisa membantu wish seseorang gitu itu tercapai hanya saja permulaannya itu dimulai dari hal yang negatif jadi pohon ini berbicara dia digunakan untuk hal-hal yang untuk membuat menderita orang lain membuat orang lain ini kan sebagai evidence dari tadi aku dari situ langsung jalan ke situ nah ya ini ke bawah kita mau closing oke 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 guys jadi tadi tadi kita udah lihat keliling-keliling di Kifune Jinja itu yang ada di Kyoto disini masih bersama dengan Citra Prima dan juga Om Hao jangan lupa subscribe channel ini juga channelnya Citra Prima dan Kisah Tanah Jawa jadi kita udah sempat nemuin akhirnya akhirnya menemukan satu pohon yang ada lebang bekas paku-pakunya dan itu bukan karena rayap atau ya atau binatang ya tapi emang kelihatan bekas paku dan disini nyanya melakukan sebuah tindakan terlarang kan buat riset dia ngambil potongan dikasih boleh iya ya dikasih dia tapi dikasih kan bayarannya apa? darah nih lihat dong tuh ini om langsung berdarah tanganku bentar ya iya ya jadi gini aja nanti tuh dibuang nggak apa-apa nggak mau aku bawa nggak aku mau bawa jadi buat barang siapa yang menyantet saya jarak jauh siap-siap menerima semesan dari saya saya tahu saya tahu saya tahu yaudah yowes kita ke lokasi lainnya yuk yuk terimakasih udah nonton ini juga ini ya ini nanti juga bisa buat nangkal soalnya kamu nggak bawa bentar tapi ya ditawari kalau mau bawa bentar ya buat nangkal balak sebenernya buat nangkal balak kalau ada orang niat jahat jadi balik tapi nggak apa-apa ya ngambil-ngambil gitu ya kan nggak tulisan itu udah ijin enggak ngambil enggak kasih segini oh busur banget jatuh sendiri jatuh sendiri beneran aku minta terus dia ini kayak tanggal gitu tapi bentuknya beda ya itu ini yang female ini female ini yang male yang lebih sedih ini female ini yang male nanti kalau nanti kalau berapa kali kesini baru kali ini kata beliau sih nanti kalau pernah kesini sekali entah bagaimana caranya nanti pasti bisa kesini lagi untuk dua kali iya apalagi udah nulis itu ini aku bawa dulu ya ini sepasang lagi perempuan ini sekarang saatnya mencari toilet kita matikan ya kita matikan ya sebenarnya kakeknya baik loh iya ada kakek-kakek yang baik sebenarnya sama nenek kan iya nenek itu makamnya disini ya iya tapi oracle nya nggak boleh dibaca disini iya boleh nanti setelah jalan aja katanya iya buat ngeman kita katanya iya jadi gua tuh heran banget karena tuh semua baterai gue itu habis baterai kamera habis semuanya habis gopro habis kamera habis ini juga udah bentar aja habis apa ini ini tinggal 60 setelah tadi 95 tapi sekarang tinggal 60 cepet beneran mas pasal nggak apa kak cuma buat foto aja aku semua baterai ku udah habis loh mas iya kayak ada energi logam soalnya disitu ini dia kayak menyerap ya tapi kalau tinggal 60 atau nggak apa-apa iya 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 nah menyinggung, menyinggung soal misi Om Hao aduh ini misi Om Hao ke Hiroshima nih ya iya gimana perasaannya kita sekarang sudah ada di Hiroshima nih Om kalau ini ya mas, apa ya dari selama perjalanan ya terharus dan merasa bangga sih mas ini yang dari Indonesia wah dia lolos ini isinya tanah dari gua Jepang yang ada di Bandung ini, yang kiri panjang keceng di sini iya bau tanah kayak pas habis kejadian mas ah ya beberapa jam kemudian di krimis, tapi yang jatuh itu beberapa muatan dari usul uranium hmm dan itu sangat bahaya aja kenapa kan ketika, dan dan di depan kita semua kita sebelumnya kami kemudian ketika yang terang Terima kasih.